Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badalit Bank Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Nah sahabat inovasi, dimanapun Anda berada saat ini di studio podcast One Day One Innovation sudah kedatangan seorang guru inovatif nih Beliau berasal dari SMP Negeri 31 Palembang dengan Bapak Deni Hartawan SPD Nah inovasinya kali ini berjudul Solusi Seperti apa nih inovasi-solusi yang diciptakan oleh Pak Deni Sebelumnya kita sapa dulu ya narasumbernya Halo apa kabar Pak Deni Halo, alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Pak ya Ini Pak sebelum dijelaskan inovasi dari solusi ini Kalau boleh tahu nih Pak Deni di SMP Negeri 31 mengajar bidang studi apa nih Pak? Saya di SMP Negeri 31 Palembang mengajar di bidang guru bahasa Indonesia Guru bahasa Indonesia, oke nih Pak Apa sih inovasi-solusi ini dan yang melatar belakangi terciptanya inovasi-solusi ini silahkan Kami memiliki inovasi, nama inovasi ini kami beri solusi Mungkin sedikit menjadi solusi kalau sedikit mendengarkan Solusi ini adalah sekolah literasi unggulan berprestasi Di dalam solusi inovasi ini kami menginginkan terbiasa ya di dalam anak-anak didik kami untuk menggalakan literasi Latar belakang ini sendiri dari inovasi ini sendiri adalah kami melihat dan sebelum melakukan inovasi ini Kecenderungan literasi anak didik itu sangat jauh sekali seperti itu Terkait literasi ini Kemudian ada juga peraturan pemerintah dan juga ada gerakan literasi nasional Sehingga ini menjadi daya tarik kami untuk melakukan sebuah inovasi solusi ini Maka kami beri inovasi ini namanya solusi Semoga mudah nanti menjadi suatu solusi terhadap literasi yang ada di lingkungan sekolah Bahkan nanti literasi ini bisa berkembang Harapannya inovasi ini juga menjadi bukan milik dari SMP Negeri 31 Palemang saja Tapi untuk semua orang yang ingin menginginkan solusi seperti itu Oke jadi ini kurang lebih tujuan adalah meningkatkan minat baca dari literasi siswa-siswinya ya Pak ya Baik nih Pak kalau boleh tahu nih sistem atau inovasi dari solusi ini seperti apa nih Pak? Cara prosesnya sendiri Untuk inovasi solusi ini sendiri di dalam prosesnya itu Kami setiap pekan itu ada khusus jam literasi Jadi kami jadwalkan melalui kerjasama dengan kurikulum Dan juga ini support dari kepala sekolah Bapak Haji Taufik Hidayat Jadi ini menjadi kami jadwalkan jadi aktivitas rutin yang terjadwal Nah dari aktivitas rutin terjadwal tersebut Anak didik kami Ditugaskan untuk membaca buku sebelum belajar seperti itu Seperti buku non pelajaran Nah ini rutin dilakukan Untuk di sekolah itu satu pekan satu kali 15 menit Dan di awal waktu belajar Biasa dilakukan juga Nah kemudian ada penugasan juga Pada peserta didik ini Di rumah seperti itu Untuk melakukan aktivitas literasinya Membaca buku Kemudian menulis Dan ini anak didik sudah menyiapkan Jadi setiap anak didik itu wajib Memiliki buku bacaan dan juga Buku tulis yang nanti hasil bacaan mereka itu Mereka tulis Di dalam buku khusus literasinya Nah selanjutnya Dalam proses literasi tersebut Anak didik kami Masuk dalam penjaringan atau seleksi Seleksi disini Mereka untuk meningkatkan kembali literasinya Jadi dari hasil buku tadi yang mereka baca bukunya Berapa jumlah judul bukunya Kemudian Apa isi bukunya Mereka harus tahu Seperti itu Nah secara singkat Seperti itu Kemudian di penjaringan Nanti akan ada Untuk menambah Gaya tariknya Seperti itu Untuk dalam literasi ini Mereka Nanti mengikuti kegiatan yang namanya Duta literasi Nah dari duta literasi inilah Nanti proses penjaringan itu Lebih ketat lagi Anak-anak didik diajar Sejak dini untuk bisa Mereka Mampu bicara di depan umum Seperti itu Mungkin Itu Baik Pak Ini kan mengenai Dirutinkan ya Pak ya Diburkan jadwal rutin Untuk Para siswa-siswi Di SMP Negeri 31 ini Untuk membaca ya Pak Nah Kalau dari fokus bacaannya ini Apakah bebas Atau ada Pilihan khusus dari sekolah Bagaimana nih Pak Untuk buku bacaan sendiri ini bebas Mereka bisa menentukan Buku apa yang ingin mereka baca Atau mereka Memiliki cita-cita Tentang dokter Maka kita arahkan Mereka membaca buku tentang Mungkin ilmu pengetahuan alam Yang banyak nanti berkaitan dengan Dengan Kedokteran Seperti itu Pelajaran IPA Mungkin seperti itu kan Kalau SMP Biasa Mereka Masih umum kan Materi-materinya Silahkan mereka Jadi mereka Mereka bebas Mau baca buku apa saja Di luar dari buku Pelajaran Jadi Baik fiksi Maupun non-fiksi Nah nanti Dari buku yang mereka Baca itulah Mereka harus paham Siapa Pengarangnya Apa judul bukunya Kemudian ditulis Dalam Di buku tulisannya Pak saya penasaran Karena boleh fiksi Dan non-fiksi Apakah komik Diperbolehkan Atau cerita rakyat Atau seperti apa nih Atau tidak Tidak ada syarat Sama sekali Semuanya boleh dibaca Sebelumnya Mereka wajib Menyetorkan dulu Bukunya Atau Hanya nanti Dilihat dari tulisan Yang mereka pahami Dari membaca tadi Pak Untuk Untuk komik sendiri Mereka kita lihat dulu Komiknya seperti apa Jadi Tidak harus Ketika mereka Kalau mereka Menyatakan Saya Pak Saya mau ingin Baca komik Tapi kita lihat dulu komiknya Kalau komiknya Sifatnya mendidik Di situ Ada unsur-unsur Pendidikannya Kita diperbolehkan Tapi kalau misalnya Di luar Misalnya Jauh dari Apa Pendidikannya Di luar dari Seperti itu Maka kita Arahkan ke yang lain Oke Seperti itu Kalau saat ini Tadi kan 15 menit ya Pak Sebelum pelajaran Dimulai ya Untuk prosesnya sendiri 15 menit Nah ini kalau beratau Sudah berlangsung Berapa lama nih Pak Awalnya Ini Tahun kami terapkan Ini Di tahun 2022 Jadi 2022 Awal itu Diterapkan Untuk pelaksana Perencanaan itu 2021 Oke 2021 Mulai Mereka Belum Kita biasakan Apa Kita Belum ada ini ya Baru Perencanaan Seperti itu Di 2022 Baru kita Seleksi mereka Nah Pak Ini kan sudah berlangsung Dari 2022 Ya Sudah terlihat belum nih Apakah Sudah terjadi Bagi Siswa-siswa yang memang Benar-benar minat Dalam membaca Dan yang tidak Minat membaca Bagaimana nih Pak Untuk solusinya Apakah ada Cara lain Sekarang sudah terlihat sih Angkatan pertama itu Waktu kami melaksanakan ini Anak ketika Kita Programkan Inovasi ini Dalam bentuk Literasi tadi Jadi mereka bersemangat Untuk Meningkatkan Literasi mereka Sehingga kami Lihat Yang mereka Baca itu Ada sampai 20 judul buku Yang mereka baca Sehingga Kami lihat juga Isi Apa saja Yang ditulis Seperti itu Dan ternyata memang Mereka Yang mereka Baca itu Luar biasa ya Jadi Anak-anak itu Peningkatannya Luar biasa Peningkatannya Nah selain itu Ada lagi Kecenderungan mereka Seperti itu Untuk Kita lihat Buku-buku yang dibaca Nah Disitu Ternyata Ada pengaruh ya Pengaruhnya Untuk mereka Lebih semangat Belajar Kami Sudah melaksanakan Angkatan pertama Ini baru Pemilihan Duta literasi Di sekolah itu Alhamdulillah Sepuluh Kita pilih Prosesnya Kita ambil Dulus Dari Kita ada 31 rombel Jadi 31 rombel Itu kita ambil Siswa itu 100 100 siswa Kita seleksi Kemudian Kita jaring lagi Menjadi 30 Dan Akhirnya ada 10 Siswa terbaik Yang terbanyak Membaca itu Kita Jadikan mereka Duta literasi Nah disitu Mereka Kita jadikan Sebagai Penggerak Penggerak Literasi Di sekolah Alhamdulillah Sekarang Meningkat Literasinya Terlihat sekali Oke jadi Memang Selain mereka Diajak Membaca Dipilih juga Duta literasi Dari Siswa siswi Yang Ngikuti Ini wajib ya pak ya Wajib Untuk Inovasi Solusi Ini ya Nah saat ini Kalau Dutanya sudah ada berapa nih 10 10 atau Sudah ada lebih dari 10 nih Kalau Angkatan pertama Kita baru 10 Kita jaring Jadi Kalau untuk duta Kita ambil 10 terbaik Sebenarnya banyak Kalau kita lihat Duta literasi Itu 10 Tapi kita ambil Yang terbaiknya 10 Yang paling memang Terbanyak Kemarin Sempat buat acara Seperti itu kan Kami Kerjasama Dengan Takeholder Seperti itu Alhamdulillah Mereka Respon mereka Tambah semangat Ketika Mendengar Ada pemilihan Duta literasi Jadi Penyemangat Siswa siswinya Dalam membaca Dalam membaca Mereka Termotivasi Kan dalam Setiap inovasi Tentunya ada Hambatan nih pak Apa nih Hambatan yang Ada di Inovasi Solusi Silahkan Nah untuk Hambatan sendiri Memang Kadang Karena kita Banyak Kesiswanya Jadi memang Di Di lapangan itu Kita wajibkan Jadi sifatnya Kita wajibkan Ini Tapi Ternyata Masih ada Walaupun sedikit Mungkin Tidak terlalu ini Itu menjadi Hambatan kita Mereka Yang Mungkin Sangat sulit Di dalam Apa lagi Ini Mungkin Minat Mereka Juga Kurang Seperti itu Nah Yang Menjadi Kesulit Juga adalah Mungkin Disamping Siswanya Terkadang Ini terkendala Juga Kegiatan Pempat Pendanaan Seperti itu Itu menjadi Kendala Kendalanya Oke Kalau Buat acara Yang Mungkin Pas Ya Oke Sangat terbatas Sekali Karena ini Memang Baru memulai Jadi Baru memulai Ini Hambatannya Hanya Seperti itu Oke Jadi tentunya Kalau ada Penghargaan Seperti itu Memberikan Menambah semangat Ya Pak Kepada Siswa-sisunya Berlomban-lomban Dalam membaca Sehingga Yang tadi Kategori Salah satu Kategorinya Adalah Siapa yang Paling banyak Membaca Itu Kemungkinan Bisa Masuk Menjadi Duta Literasi Ya Pak Ya Nah Baik Pak Mungkin Ini Untuk Kedepannya Pak Harapannya Seperti apa Harapan Saya Untuk Inovasi Ini Solusi Ini Di SMP Negeri 31 Palemang Ini Terus Berkembang Jadi Bukan Sebatas Di Tinggal Sekolah Dan Ini Mudah-mudah Menjadi Inspirasi Untuk Kita Semuanya Berkait Penggalakan Literasi Di Sekolah Itu Sangat Perlu Sekali Seperti itu Sehingga Tidak ada Lagi Orang Yang Pada Saat Dia Masuk SMP Tidak Bisa Baca Seperti itu Sehingga Di SMP Mereka Harus Sudah Terbiasa Literasi Sehingga Nanti Ini Juga Tujuannya Untuk Mewujudkan Generasi Emas 2045 Tepat 100 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Nah ini Menjadi Kita Rancang Menuju Ke sana Harapannya Mudah-mudahan Dari Inovasi Solusi Ini Di Salah Satu Kegiatannya Ada Literasi Kemudian Mereka Merasa Menjadi Duta Literasi Dan Mudah-mudahan Ini Motivasi Mereka Untuk Menjadi Generasi Emas 2045 Oke Para siswa-siswa SMP31 Selain Tonton Pak Gurunya Sedang menjelaskan Inovasi Solusi Seperti apa Mari Rajin Membaca Dengan Membaca Juga Jendela Dunia Jadi Dari Situ Bisa Terlihat Apa Yang Ada Tentunya Tergantung Minat Seperti Yang Disingung Pak Guru Kalau Minat Mungkin Kedokteran Bisa Membaca Buku-buku Seputar Ilmu Kedokterannya Yang terakhir Ada ucapan Terima kasih Kepada Pihak-pihak Yang sudah Men-support Dari Inovasi Silahkan Sebelum ini Kami ucapkan Terima kasih Banyak Kepada Wali Kota Wali Kota Palembang Yang sudah Men-support Kami Jadi Dari Di SKK Kemarin Di SKK Inovasi Ini Dan ini Menjadi Penyemangat Terima kasih Pada Wali Kota Kemudian Kami ucapkan Terima kasih Pada Dinas Pendidikan Kota Yang sudah Men-support Kami Yang Senantiasa Mengingatkan Jadi setiap Sekolah itu Wajib Ada Inovasi Satu Sekolah itu Satu Inovasi Ini kami Ucapkan Terima kasih Kemudian Pala sekolah Juga Yang sudah Men-support Penuh Dengan Memberikan Memberikan Ruangnya Seluas-luasnya Kepada kami Untuk menerapkan Inovasi ini Kemudian Tidak ada Keraguan Jadi Untuk menerapkan Inovasi ini Mereka support Sekali Seperti itu Meskipun Tadi Dan lain sebagainya Guru-guru juga Yang Senantiasa Men-support Dan semuanya Yang terlibat Di dalam Inovasi ini Kami Sekali lagi Ucapkan Terima kasih Banyak Oke Tentunya Semua pihak Yang saling Bersinergi Dalam Menciptakan Inovasi Solusi Ini tadi Ya Pak Baik Kita juga Ucapkan Terima kasih Pak Denny Sudah hadir Di sini Bersama kita Di podcast One day One innovation Untuk berbagi Inovasi Kita tunggu Inovasi Inovasi Yang berikutnya Untuk kita Share Kembali Bersama Sahabat Inovasi Nah Sahabat Inovasi Jika ada Pertanyaan Seputar Dari Inovasi Solusi Bisa Meninggalkan Komen Di link Youtube Kita Podcast One day One innovation Tentunya Nanti Akan dijawab Oleh Pak Denny Dan tim Jika ada Pertanyaan Seputar Inovasi Solusi Ini Baik Tentunya Belajar Dari Ini Inovasi Itu Bisa Tercipta Dimana Saja Dengan Melihat Suatu Permasalahan Yang ada Di sekitar Kita Lalu Kemudian Kita carikan Solusinya Sehingga Bisa Menciptakan Suatu Inovasi Dan Tentunya Sahabat Inovasi Jangan Lupa Dalam Menciptakan Inovasi Kita Memiliki Jurus 4S Setiap Orang Adalah Inovator Setiap Masalah Peluang Inovasi Setiap Solusi Harus Sinergi Dan Setiap Inovasi Harus Konkret Hasilnya Salam Inovasi Sinergi 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 Sinergi